hai hai semuanya kembali lagi di channel Allah bulan Tawa di video kali ini aku mau sharing lagi membuat olahan dari tempe ini enaknya dibuat apa ya tempe ini mau tahu mau dibuat apa tonton videonya sampai selesai ya Nah ini tempenya mau aku potong kotak-kotak dan setelah yaitu digoreng aku goreng sampai kuning kecoklatan tapi enggak sampai kering ya kalau sudah kuning kecoklatan ini lalu diangkat dan tiriskan terlebih dahulu lalu aku iris tipis-tipis bawang putih dan bawang merahnya aku iris agak banyakan ya biar lebih enak kemudian aku tumis bawang putih dan bawang merahnya dipenggorengan yang sisa penggorengan tempe tadi ya karena minyaknya kebanyakan jadi aku kurangi aku tumis sampai layu dan matang ya menunggu bawang putih dan bawang merahnya matang aku iris dulu cabai hijaunya aku iris bulat-bulat seperti ini kalau suka pedas ditambahin lebih banyak lagi ya cabai hijaunya kebetulan disini cabai hijaunya tinggal sedikit jadi tak taruh segini saja tapi aku juga enggak bisa makan yang pedas sih jadi aku taruhnya juga enggak terlalu banyak setelah bawang putih dan bawang merahnya digoreng sampai matang seperti ini baru aku tambahkan cabai hijau yang sudah diris-iris bawang putih dan bawang merah aku kering sampai matang biar tahan lama ya karena kalau enggak matang itu kayak cepet basi gitu loh cabai hijaunya sudah agak layu aku tambahkan sedikit air garam gula pasir dan kecap manis secukupnya lalu diaduk sampai tercampur merata lalu aku masukkan tempe yang sudah digoreng tadi diaduk-aduk ya dicampur sampai tercampur merata jangan lupa dicipi kalau masih ada yang kurang bisa ditambahi untuk gulanya bisa pakai gula pasir atau gula jawa sebenarnya yang enak ya tapi kalau enggak ada gula jawa ya gula pasir juga bolehlah nah ini kalau sudah sudah terlihat meresap ya airnya tinggal sedikit udah matang angkat dan taruh di piring yang sudah disediakan ini untuk cabainya enggak perlu terlalu lama biar kelihatan ya nah ini udah siap taruh di piring sini ya ini cocok banget nih untuk menu berbuka puasa yang sat-sat ya misalnya pengen cepet-cepet masak dan enggak mau ribet ya ini bisalah jadi alternatifnya ya sambal goreng cabai hijau yang sangat-sangat simpel dengan bumbu yang enggak ribet ya enggak perlu pakai ini itu cukup ini aja kalau bumbu ini kan tersedia di dapur ya pasti adalah ya atau pas lagi mau sahur ya biar cepet-cepet kebur imsak goreng aja seperti ini tuh cepet banget nah ini gampang banget kan cara membuatnya jadi kalau kalian mau tahu rasanya bisa mencobanya sendiri di rumah sangat simpel sekali ini ya dan buat kalian yang sudah menonton video aku kali ini tonton juga video-video aku yang lainnya jangan lupa juga buat like komen dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video terbaru di channel alaulantowo terima kasih sudah menonton see you di next video aku berikutnya ya selamat mencoba dan selamat menulaikan ibadah puasa